Intro Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Fin Swimming Piala Gubernur Jawa Timur 2023 yang dilaksanakan selama 3 hari 3 hingga 5 November 2023 di kolom renang Pemprov Jatim dengan jumlah peserta mencapai 990 atlet dari seluruh Indonesia yang mengikuti ke jurnas event tersebut telah diikuti oleh atlet-atlet dari beberapa kota kabupaten di Indonesia seperti Jakarta, Bali, Samarinda, Bandung, MTB, Yogyakarta, Bengkulu, Jayapura dan masih banyak lagi dari daerah lainnya dengan jumlah peserta semakin banyak hingga mencapai 990 atlet dari provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia ini menunjukkan bahwa ke jurnas Fin Swimming Piala Gubernur Jawa Timur merupakan event bergensi di tingkat nasional seperti yang telah diungkapkan oleh salah satu pelatih dari kontingen Jakarta Timur bahwa gelaran ini sangat bermanfaat bagi para atlet untuk bisa mengukur kemampuannya untuk mencari best time dari ajang yang bergensi ini Alhamdulillah untuk event acara ini yang diselenggarakan oleh Jakarta, sorry, Jawa Timur terutama di acara event Fin Swimming Piala Gubernur Jawa Timur saya menggarisbawahi adalah Alhamdulillah rangkaian kegiatan itu bagus yang mudah-mudahan nanti artis-artisnya atau atlet-atletnya atau peselam-peselamnya terutama di peselamnya bisa membawa nama baik dari provinsinya untuk ke depannya terus selanjutnya untuk ketua tim penyelenggara mohon maaf kayaknya sebetulnya sudah baik untuk sarana dan prasarananya saja untuk pertama tim ladies untuk standby di tempat-tempat emergensi terus selanjutnya untuk ases pintu ases pintu masuk di stadium ini kalau bisa dipermudah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kemudian untuk penyelenggaraan yang akan datang mudah-mudahan Jawa Timur adalah lebih baik Jawa Timur the best bisa mewakili event-event di seluruh provinsi terutama nanti ke depannya di Sumatera mungkin itu saja terima kasih untuk Jawa Timur luar biasa sementara itu M. Riyad Sekretaris Panitia mengungkapkan bahwa dalam penyelenggaraan ini sudah dipersiapkan secara matang dan terstruktur dari jauh-jauh hari sehingga kejurnas ini bisa terselenggara dengan baik dan sukses memang untuk kapasitas kolam renang kita kemarin kebetulan dengan ketua umum peng provinsi Jawa Timur juga menyampaikan ke Kadispora selaku yang mempunyai kolam renang ini memang perlu ada penggunaan dalam arti kapasitas kolam ini sudah layak untuk diganti sebenarnya jadi yang memenuhi standar sekarang ini sudah sepuluh lintasan kapasitas penonton bisa menampung 50 ribu orang jadi ada beberapa kemarin itu penyampaian dari beberapa pelatih terutama masalah akses kita tahu bahwa kita sudah memaksimalkan kondisi akses keluar masuknya atlet maupun penonton tetapi memang settingan kolam ini kan mulai tahun 2000 jadi kemungkinan pada saat itu peserta belum seperti sekarang ini ini kalau misalkan event spin swimming sudah mencapai hampir seribu bayangkan kalau misalkan renang atau akuatik itu menyelenggarakan event disini sejumlah 1.200 orang bisa kemungkinan kalau tidak ada penataan yang bagus ada kekhawatiran memang aksesnya yang terbatas jadi perlu inovasi bagi penyelenggara atau pengelola kolam pemerintah provinsi Jawa Timur ini untuk memikirkan akses luar masuknya apabila ini masih digunakan terus untuk penyelenggara event yang lebih nasional maupun level Jawa Pulau yang bersertanya bisa lebih di atas sebenarnya kita sudah mengantisipasi dengan memberikan surat pernyataan kita tidak bisa menyalahkan panitia bahwa medis kurang sebenarnya kita sudah antisipasi dari kemarin tetapi saringan awal itu sebenarnya ada di pelatih yang mana kita minta surat pernyataan intinya itu adalah kesiapan atlet yang diikutkan di kejuaraan ini sebenarnya sudah diketahui oleh pelatih bahwa dia nanti akan pingsan atau akan mengalami hal-hal yang di luar apa namanya yang kita ketahui kendalanya ini seperti apa saringan awal dari pelatih jadi tidak semata-mata kita dari dari panitia tidak menyiapkan terhadap tetapi mau menyiapkan tetapi apabila ada kerjasama dari pelatih terkenaan dengan dengan panitia termasuk dengan timadis kalau memang ada ada artinya yang akan mengalami hal-hal yang misalkan tingsan atau apa sudah ada komunikasi terlebih dahulu dari kota Surabaya Budi Yulianto Newsport ATV melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!